Halo semua, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di video aku Nah di video sebelumnya tuh Aku udah ngejelasin tentang Biasiswa yang aku dapatkan dan beberapa Informasi yang menurutku krusial Nah di video kali ini Aku bakalan ngebahas CV ROVAS yang merupakan Salah satu syarat dokumen yang harus kita Sertakan dan menurutku ini Merupakan salah satu dokumen yang cukup penting Aku juga nanya ke kalian Di postinganku sebelumnya Kalian itu lebih butuh video Untuk bedah CV Ordi Rumania atau Kalian lebih penasaran apa sih Yang student Lakuin atau kerjain Buat kerja part time disini dan 100% memilih katanya Kak lebih baik videonya Bedah CV aja dulu, kayaknya lebih urjan Lebih penting, yaudah Nah beberapa minggu yang lalu aku udah minta CV ke temen-temenku Para Ordi di angkatan aku Di kota yang sama Ada beberapa yang memberikan Tapi tidak semua dari mereka yang mengizinkan CV nya di publish Hanya beberapa yang mengizinkan Nah dalam video ini aku bakalan Aku hanya akan menunjukkan Apa yang mereka tulis di CV tersebut Gimana caranya mereka menulis Khususnya untuk beberapa poin yang menurutku penting Oke kalau gitu lanjut aja untuk mempersingkat waktu Jadi di tahun 2021 itu Di tahun aku Mendaftar Kita itu daftarnya melalui email Jadi kita itu kirim email ke Kedutaan Rumania Tapi di tahun 2002 Di tahun setelah tahunnya aku itu Pendaftaran udah gak melalui email lagi Jadi pendaftaran itu melalui Portal atau website yang memang Sudah disediakan oleh pemerintah Rumania Namanya websitenya itu study in Rumania Nah karena di tahun aku itu kita daftarnya melalui email Jadi memang di websitenya MFA waktu itu Kita itu udah di kasih template Namanya Annex 1 dan Annex 2 Annex 1 itu formulir Annex 2 itu CV Europas Jadi udah ada template khususnya Jadi kita tinggal ngedownload doang Dari website tersebut Nah kalau apa Jadi template nya tuh modelnya seperti ini Kalian bisa lihat Jadi kita di tahun aku Kita tuh menggunakan template CV Europas ini Karena memang template ini Adalah template yang disediakan oleh MFA Jadi kita tinggal download dan isi Nah seperti yang kalian lihat Di CV Europas ini sendiri Informasi pertama yang harus kita masukkan itu adalah Personal information Terus yang selanjutnya Job apply for position Jadi disini tuh kita ngisinya Kita mau Aku lihat dari temen-temen Dia ngelampirin nih Aku pribadi pun Aku ngelampirin Urusan prioritas apa yang Mau aku daftar di beasiswa ini Terus Poin selanjutnya adalah Work experience Nah di work experience ini Disinilah kita bisa show up Nah ini yang aku bilang di video sebelumnya Aku ngelihat beberapa temen-temen Memasuk mempunyai Work experience yang relatable Sama jurusan yang mereka daftar Contohnya Ini salah satu contohnya Ini temenku ini Dia lolos di fakultas bahasa Nah di work experience ini Kita bisa lihat Dia punya satu tahun Work experience as a Chinese and English translator In Chinese company Jadi dia memang sebelum daftar disini Di fakultas bahasa Dia memang punya pengalaman kerja Satu tahun sebagai seorang translator Chinese dan English di negaranya Nah dia ini lolosnya di fakultas bahasa Terus ada lagi selanjutnya Nah ini Maaf ya Ini file aslinya Sebenarnya dalam bahasa Perancis Dan karena berhubung aku gak bisa bahasa Perancis Jadi Aku translate aja Pake Google Translate Jadi Kalo ada Sedikit kesalahan Penar-penar translateannya Mohon dimaklumi ya Nah Nah temenku ini lolosnya Di fakultas Hydrotechnic and environmental engineering Nah bila kalian lihat nih Di CV nya dia Di work experience nya dia Dia memang pernah punya pengalaman Di bidang irigasi dan sebagainya Dan memang dia daftarnya di hydrotechnic Jadi emang ada relatable antara pengaraman kerjanya Sama fakultas yang dia daftar Terus ada lagi Dia juga punya First Years Hydraulic and Irrigation Institute Jadi memang di negara dia Dia sempat kuliah juga Tapi bukan kuliah Dia kayak kita di Indonesia Ada satu gitu kan Terus ada lagi nih Satu lagi Ini temenku Dia lulusnya di food engineering Terus Disini dia masukin Contribution intern in of food hygiene and safety Nah disini dia menguraikan job desk apa aja yang dia kerja selama dia intern Dan memang itu sangat relatable dengan jurusan yang dia ambil disini Selain melalui pengalaman kerja Kalian juga bisa show up bahwa Kalian itu adalah orang yang mengerti jurusan yang kalian miliki Melalui volume conference atau volunteering yang kalian ikuti Jadi contohnya kayak gini Jadi di honor and award Dia masukin kesini informasi Sisti Paraiba, River Valley, Mountain Region, and North Shea Board Art Exhibition Virtual Edition Nah ini juga pernah nih ikut semacam training Visual Art Technician Nah disini kalian bisa lihat Dia juga menjabarkan apa aja yang dia lakuin ketika dia ikut program Yang kayak dia satu ini Jadi mereka menjabarkan gitu Nah ini dia nulisnya Modeling, artistic drawing, perspective, painting, technical analysis of expressive material, art history, visual expression and communication, skulptur, study of human figure, anatomy, whatever Watercolor technique, watercolor technique, and engraving Disini makanya dari awas saya bilang Banyak dari award itu punya Entah itu melalui conference Entah itu melalui volunteering Entah itu melalui pengalaman kerja Mereka memang bukan orang-orang yang baru Di bidang yang mereka daftar di rumahnya ini Terus lanjut lagi ya Nah Kolom selanjutnya Nah Disini kan ada work experience, education, and training Nah education dan training ini Kalian masukin informasi dimana kalian SMA-nya Kuliahnya Atau mungkin pernah di tiga Atau mungkin pernah ikut training atau pelatihan Kalian bisa masukkan di kolom ini Ingat Jadi disini Kalian bisa juga menjabarkan Ketika kalian kuliah Mata kuliah apa sih yang paling kalian pahami Contohnya kayak ini Ingrasivi aku Jadi aku memang Dulu kuliahnya di kolitehni Ini aku Sukanya belajarnya Ini Drawing Seperti yang kalian lihat disini Jadi aku menjabarkan itu Terus Selanjutnya Terus masuk ke personal skill Di personal skill ini Disini ada kolom bahasa Jadi kalian bisa masukin bahasa apa aja Yang Kalian kuasai dan pahami Ya Mayoritas sih biasanya Bahasa Inggris ya Tapi Banyak temen-temenku yang juga menguasai Bahasa asing lain Kayak Mayoritas sih Yang dari middle essay tuh Mereka tau bahasa Perancis Jadi Mereka masukin Nah BTWCV ini bisa ditulis dalam bahasa Inggris Maupun bahasa Perancis Yang tergantung dari mana yang kalian kuasai Kalau aku sendiri Aku pake bahasa Inggris Karena aku Sama saya gak tau bahasa Perancis Jadi emang Aku masukin bahasa Inggris levelnya Disini Kalian bisa masukin Disini ada kolom Refresh with the name of language certificate Jadi Kalau kalian punya sertifikat Sertifikat bahasa Inggris Kalian bisa masukkan Di kolom ini Bahwa kalian punya sertifikat dari Lembaga ini Lembaga ini Terus Disini Communication skill Nah Disini Aku sendiri Masukin Disini Disini Aku berpendapat bahwa Aku lumayan baik Di Bidang komunikasi Skill aku Di bidang komunikasi Terus aku gak cuman mention Good communication skill Enggak Jadi aku Aku nulis disini Di bidang komunikasi Buktinya aku memang pernah menjadi MC Jadi aku mention Aku pernah menjadi MC Dan Di acara apa Dan Yes in case Kalau mereka minta Pembuktian Aku ada SK Aku ada SK Karena biasanya Kalau di organisasi Kalau kita ikut angel dalam sebuah acara Biasanya ada Bukan SK sih Kayak Pokoknya ada surat gitu lah Dari penitianya Terus Oh iya Ini yang paling penting juga Job related skill Disini aku masukin Good ability to making 3D modeling and assembly Using Autodesk Inventor Terus aku Masukin lagi Kenapa aku bisa mengklaim diriku baik di bidang ini Jadi aku mention I made I made I made I made I made digital image Of several parts And component Of the raw machine In line For raw mill machine Maintenance Department To be RC Like Aku mention bahwa Waktu aku Internship dulu Aku pernah Punya tanggung jawab Untuk membuat Gambar Resmi gitu Jadi Tentu aja Kalau aku dikasih tanggung jawab Berarti aku punya Memang punya kemampuan Di bidang ini kan Seperti itu Terus Disini aku ada temen Nah Temenku yang Lelos di Hydro Technic ini Dia juga mention nih Di job related skillnya Dia bilang Maintaining Work equipment In a good condition During my internship I was in care Of control Of irrigation Equipment Maaf ya Kalau translatean Bahasa Inggrisnya kacau Karena emang aku pake Google Translate Karena dia nulis TV-nya itu dalam bahasa Perancis Jadi aku gunain Google Translate Buat mentranslate By the way Dia di job related skillnya ini Dia mention Bahwa dia memang Pernah ikut andil Dalam Memaintain Bagian irrigation Equipmentnya itu loh Jadi emang Ya balik lagi Dia bukan orang baru Di bidang ini Terus Selanjutnya ini Ada additional information Disini kalian bisa masukkan Publikasi Publication Presentation Project Conference Seminar Under on awards Membership Or reference Nah disini kalian juga bisa show up nih Kayak Awardee yang satu ini Nah Di temenku ini Disini dia mention Bahwa dia pernah ikut conference Dia mention Participation As a member of the Organization Committee In the FEBS Workshop On Molecular Life Science Education Jadi dia masukin Ini Nah temenku ini Ini yang lulus di Food Engineering Makanya dari itu Aku pribadi Menyarankan kalian Temen-temenku Semua Yang mungkin Mendaftar Mungkin kalian mau Mendaftar di Beasiswa ini Sekali lagi Disclaimer Ini tidak menjamin Kalian bakalan 100% lulus Tapi Mungkin ini Sebagai bentuk Ehtiar Kalian memperbesar Kemungkinan kalian lolos Jadi Saran aku buat kalian Temen-temen yang mungkin Mau daftar di Beasiswa ini Mulailah kalian Mungkin mengikuti Volunteering Kak Atau banyak-banyak Ngikutin conference Kak Atau mungkin Kalian yang mau Kerja dulu Buat ngumpulin modal Yaudah kerja dulu Di bidang Yang kalian akan daftar Di kedepannya Kak Jadi Sebenarnya banyak sekali Hal yang sebenarnya Bisa kalian lakukan Untuk memperbesar Kemungkinan Kalian Lulus dan terpilih Aku juga udah Kayaknya telat Karena ini aku mau Udah mau otw Sebenarnya Aku mau otw Ketempat kerja Btw Aku itu Lagi part-time juga kan Jadi memang Waktunya sangat sedikit Tapi Sesuai janjaku Ingin Apa Ngeshare ke kalian Tentang beberapa CV ORD yang aku lihat Jadi Semoga Video ini bermanfaat Kalian yang sedang Berusaha dan berikhtiar Lakukan yang terbaik Banyak-banyak berdoa Kalau memang Ini rezeki nya Kalau ini memang Yang terbaik buat kalian Itu adalah Datang ke Rumania Insyaallah Pasti akan ada jalannya Dan kalau memang Belum waktunya lulus Ya coba lagi Mungkin di lain kesempatan Atau mungkin di Denggara yang lain Jangan mudah menyerah Oke Aku rasa Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton video Kali ini Buat kalian yang punya Pertanyaan Kalian bisa tulis Di komen-komentar Nanti insyaallah Kalau aku ada waktu Aku bakalan Sebisa mau ngebalas Pertanyaan kalian Terima kasih sudah menonton Oh iya Kalian kalau ada saran Video lain Kalian bisa tulis juga Di kolom komentar Nanti dibikinin Video yang sekiranya Kalian butuh Sekiranya yang dapat Membantu kalian Atau dapat menghibur kalian Terima kasih sekali lagi Telah menonton video aku Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh